Halo kain Mipa, udah ada yang kenal belum nih sama gue? Gue yakin kalian semua udah pada tau kan? Eits, tunggu dulu, kalo yang kemarin itu bener Mr. Panda Tapi kalo yang sekarang ini, kenalin, gue adalah Miss Panda Kalian mau tau sesuatu gak sih? Katanya ya, si Miss Panda itu cantik banget loh Aduh, Miss Panda udah mulai halu lagi nih Oh iya, Miss Panda denger-dengar, dekan Mipa udah ganti loh Di tahun yang baru ada dekan baru Dan semoga ada gebrakan baru juga yang lebih luar biasa lagi nantinya Sebelumnya, Miss Panda mau ucapin terima kasih dulu Untuk Busri Nurdianti, dekan Mipa sebelumnya Atas dedikasi yang luar biasa sehingga bisa membuat Mipa lebih jaya dari sebelumnya Eh iya, Miss Panda ada pantun nih Pagi-pagi enaknya minum kopi Lanjut jalan-jalan ke pasar purbalingga Semoga dekan kali ini lebih maju lagi Dan bisa membawa mahasiswa Mipa jaya bersama Hmm... Pengen daya ngerasain kuliah secara offline lagi Biar bisa berbincang hangat di ruangan yang sama dengan Bapak Dekat, Beri Juliadi Yang nantinya akan memberikan kita aspirasi dan juga solusi untuk permasalahan mahasiswa dan mahasiswinya Ups, mahasiswi ya maksudnya By the way, kapan sih corona selesai? Yang pasti jawabannya mungkin hanya Tuhan yang tahu Nggak berasa, udah setahun aja nih semua serba online Dari kuliah, rapat, acara, dan masih banyak lagi lainnya Kalau misal kita pesan makanan, mungkin kita udah dapet paket komplit kali ya Di saat seperti ini, banyak teman-teman kita yang punya masalah dengan kuliah secara online Karena memang semua seperti dilulur lantakan oleh si kecil yang tak pasan mata dan tak berdosa pula Ada yang tahu siapa? Iya betul banget, siapa lagi kalau bukan corona namanya? Kalau nongkrong depan laptop, terus sambil nonton drakor Jadi keinget teman-teman bis pada di Bogor Yang udah lama nih, nggak berbincang bahas permasalahan FBPA Tahun depan sih harapannya Semoga pandemi ini cepat selesai Agar kita semua bisa segera kuliah secara offline Dan dekanat bisa meningkatkan fasilitas penuhnya pembelajaran menjadi lebih baik lagi Nah ini nih, teruntuk dosen FBPA Semoga bisa menjadikan sistem perkulian online ini menjadi lebih menarik juga menyenangkan Karena seringkali perkulian secara online seperti ini menjadikan kesehatan mental sebagai dampaknya Aduh, Miss Panda udah haus nih Udah dulu ya, sekini aja Miss Panda ngomongnya Dan maaf ya teman-teman, Miss Panda kali ini nggak bawa isu apa-apa Tapi jangan lupa pantengin terus isu-isu menarik dari Miss Panda di pertemuan selanjutnya See you semuanya See you semuanya